ya halo sahabat dan semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan sejahtera selamat menikmati keluarga sahabatku semuanya kembali hadir channel jelajah alamnya sahabatku kami ada di kapingan dengan ternak ayam bombaran dan ada juga entok ini sahabat semuanya ini berbagi video semoga bermanfaat dan menjadi alternatif hiburan tentunya kamu ucapkan terima kasih sahabatku semuanya yang sudah hadir like comment dan subscribe Mari bersama channel ternur family berkembang bersama selamat menikmati videonya sahabatku semuanya go 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 semuanya beberapa waktu lalu kami memperbaiki kandang entok ini ya ini sudah semakin dibesarkan karena entoknya semakin besar nih kalau entoknya semakin besar kandangnya sempit yang seperti waktu waktu lalu tentunya akan berbahaya dan tentunya juga akan mengurangi perkembang pihakan dari entok sendiri ya sahabat semuanya dan ini karena kandangnya lebih luas lebih longgar dan lebih pas untuk aktivitas entok-endoknya sahabat semuanya ini kita berbesar lagi seperti ini sehingga ada asupan sinar matahari juga sehingga entok-endok kita akan sehat dan juga ayam ayam kita juga akan sehat kenapa kandang entok ini kita berbesar ya sahabat semuanya karena nantinya kalau entok-endok ini tidak bisa bergerak bebas tentunya dia akan saling berput ya dengan temennya dan makanya nantinya bisa merusak seperti ini bulu-bulunya seperti ini nantinya akan lebih bagus dan sehat ya ini seperti itu ya sahabat semuanya berbagi tips merawat entok ataupun ayam kita harus mempersiapkan kandangnya agar lebih bebas bergerak dan kecukupan air ya sahabat semuanya untuk entok bagunya malas pakai seperti yang seperti ini ya tapi karena biar tidak lepas saja kita jam kandang dan kita kasih air secukupnya begitu ya sahabat semuanya selamat menikmati videonya dan semoga bermanfaat lanjut baik sahabat seluruh semuanya ini kandangnya lebih longgar tentunya kami buat sederhana ya minimalis dengan kawas streaming dan juga pakai usuk dan kreng ya sahabat semuanya lebih praktis kita pakai kawas streaming ini luasnya sekitar dua kali dua meter nantinya juga akan kami buat untuk tempat apa bertelurnya ya sahabat semuanya karena ini usianya belum usia ya untuk petelur masih lumayan mudah tapi ini misalnya untuk jadikan kami hidupkan ya sahabat semuanya dengan nantinya dengan modal empat ekor ini kita bisa mudah-mudahan berkembang pihak menjadi banyak gitu sahabat semuanya merawat entok semoga bermanfaat ya untuk semuanya oke sahabat semuanya merawat entok tentunya tidak seperti merawat ayam ya merawat entok ini harus lebih banyak air dan juga lebih banyak makannya ya Nah entok itu bisa bersaring memakan temennya ya kalau kelaparan apalagi kalau kandangnya sempit sehingga kalau telat makannya atau telat remisahnya dia bisa memakan buruk-buruk apapun yang ada di rekannya sahabat semuanya hanya kita harus terus diumbar ya kita kasih makanan dia biar ada remisan sehingga sepatkan ibadismenya bisa hilang kalau tempatnya luas seperti ini itu ya sahabat semuanya tentunya kamu ucapkan terima kasih yang sudah hadir likes comment dan subscribe bersama channel jauh family kita berkembang bersama saya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax